Halo semuanya, kita masak bareng yuk! Kali ini Dapur Timoti mau membuat puding ya, ini puding merah putih ya, seperti yang kita ketahuin ya, bulan ini adalah hut ulang tahun Indonesia ya, yang ke-76. Mari kita rayakan ya, bersama-sama ya, ikut menyambut 17 Agustus ya, kita buat puding merah putih. Memang suasananya agak beda ya, karena sekarang masih pandemi ya, jadi kita mungkin nggak ada ya lomba-lomba gitu di sekeliling kita, jadi kita bikin kreasi ya, puding merah putih. Oke, kita ikutin cara membuatnya, masukkan air 500 ml. Tambahkan agar-agar warna merah ya. Tambahkan gula. Kita aduk ya, supaya tidak menghuntah, kita nyalakan kompor. Langsung kita tuang ya, ini sudah dilapisin pakai air ya, sedikit ya, agar tidak lengket. Kita masukkan susu 400 ml. Gula, kalau untuk gula, sesuai selera ya, agar-agar putih. Sejumput garam. Dan sejumput vanila atau vanili. Oke, kita nyalakan kompor. Pakai api kecil ya, supaya tidak gosong di bawah. Dari ini jangan ditinggal ya. Kita aduk terus. Oke, sudah cukup. Amatikan kompor. Oke, langsung kita tuang ya. Kita tunggu. Sampai dingin ya. Sampai dingin ya. Dengan sumber rumah. Oke, sudah dingin ya. Kita buka. Wow. Cantik sekali ya. Puding merah putih ya. Puding merah putih ya. Untuk menyambut. Put kemerdekaan. Indonesia ya, yang ke 76. Ya, kita layakan sama-sama dengan membuat puding. Oke, untuk yang suka silahkan dicoba ya. Ini mudah sekali dan rasanya juga sangat lezat dan segar. Oke, selamat mencoba. Bye. Peace. Okay, bye. Liquid masuk. Pakai banquet. selamat menikmati